Hai, jumpa lagi dengan Klobot. Di video kali ini akan dibahas terkait fitur terbaru yang ada di monitoring toko, yaitu fitur label profile. Apa itu label profile dan bagaimana kegunaannya? Dibahas di video kali ini ya. Pengertian dan fungsi fitur label profile Fitur label profile pada monitoring toko memungkinkan pengguna untuk mengatur dan mengelompokkan toko atau profil berdasarkan kategori atau topik tertentu. Label dapat digunakan sebagai filter dalam pencarian toko, sehingga dengan adanya label kamu akan lebih mudah mengidentifikasi dan menyaring toko yang relevan. Label dibuat dengan warna atau nama yang berbeda, dan juga dapat ditetapkan untuk beberapa toko. Dua cara pembuatan label profile yang bisa dipakai. Cara yang pertama, buat labelnya dulu, baru pilih profile tokonya. Pada bagian sisi kiri monitoring toko ada menu label profile, lalu pilih titik tiga ini. Klik add label, terus isikan kategori atau topiknya. Sebagai contoh, ini kita beri penamaan label banded. Jadi nanti toko-toko yang statusnya ke banded bisa ditandai atau dikelompokkan ke label ini. Next, centang untuk menyimpan perubahan. Nah, untuk warna label ini bisa diatur sesuai selera juga ya. Label yang berhasil dibuat akan muncul di list label profile seperti ini. Selanjutnya, dipilih profile atau toko yang mau dikelompokkan ke label banded. Klik titik tiga di pojok sini, lalu klik label profile. Tinggal dipilih aja labelnya. Sudah deh, otomatis toko tersebut sudah masuk ke kategori suatu label tertentu. Cara yang kedua, pilih profile tokonya dulu baru buat labelnya. Caranya, pilih profile toko, terus klik titik tiga ini, pilih label profile. Sebagai contoh, ketika kamu mempunyai banyak toko dengan berbagai kategori, fitur label ini sangat membantu untuk mengelompokkan toko berdasarkan kategorinya. Misalnya, kita buat label elektronik untuk menandai toko yang fokus menjual barang elektronik saja. Tinggal ketikkan penamaan label elektronik, terus klik tambah. Sudah, tinggal dipilih aja labelnya. Kalau ada tanda centang, berarti label sudah berhasil ditambahkan ke profile ya. Jadi, untuk penamaan label disesuaikan dengan kebutuhan ya, karena pasti masing-masing seller punya kriteria sendiri terhadap tokonya. Menariknya lagi, satu profile toko bisa dikelompokkan ke berbagai label. Semakin banyak pemberian label, akan semakin spesifik juga informasi profile toko milikmu. Untuk caranya, pastikan sebelumnya sudah membuat berbagai nama labelnya. Lanjut, tentukan profile tokonya. Terus klik label profile. Nah, tinggal dipilih-pilih aja nih mau disematkan ke label mana. Udah deh, nanti akan muncul berbagai jenis label di bawah nama toko seperti ini. Kustomisasi label profile. Mungkin ada beberapa label yang perlu diupdate mengikuti perubahan tokomu. Jadi, label profile dapat dirubah sesuai dengan keinginanmu. Caranya, pilih titik tiga ini atau kelola label. Di sini akan tertampil nama-nama label yang sudah dibuat. Nah, untuk merubahnya, pilih icon rename label. Terus tinggal rubah aja penamaannya. Kalau udah, tinggal centang, simpan perubahan. Melihat list label beserta jumlah toko. Kamu dapat melihatnya di daftar label profile ini. Akan tertampil nama label yang telah dibuat beserta jumlah toko yang memakai label tersebut. Menampilkan seluruh toko yang menggunakan label. Profile toko yang sudah dikelompokkan berdasarkan label bisa langsung dicek dengan hanya klik nama labelnya saja. Dengan otomatis, dashboard monitoring toko akan menampilkan toko yang menggunakan label sama. Menambahkan label di profile toko secara massal Ada cara cepat buat kamu yang pengen menambahkan label ke banyak toko sekaligus. Caranya, cukup klik kotak kecil di bawah ini. Lanjut, pilih beberapa profile tokonya. Klik label. Tinggal centang label mana yang mau digunakan. Melepaskan atau menghilangkan label di profile toko secara massal. Nah, kalau mau menghilangkan label dari sebuah profile toko, caranya klik kotak kecil di bawah ini. Lanjut, pilih profile toko yang mau dilepas dari labelnya. Klik label. Tinggal disilang label mana yang mau dihilangkan. Bisa diatur ya, mau dihilangkan satu atau semua label. Sudah deh, karena tadi dihilangkan semua labelnya, hasilnya toko yang sebelumnya punya label sekarang kosong. Menghabis nama label profile. Ketika nama label sudah tidak digunakan lagi, bisa dilakukan penghabusan label dengan cara klik titik 3 kelola label, cari nama labelnya, klik hapus label. Lanjut, pilih konfirmasi. Nah, kurang lebih begitulah cara kerja dari fitur label profile yang ada di monitoring toko. Nggak perlu lagi repot, semua mudah dengan globot. Biar selalu update dengan video terbaru di globot, jangan lupa untuk subscribe ya. Kalau ada masukan, bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!